Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Surakarta membenarkan telah mengeluarkan paspor kepada 6 warga Solo, berkatermasuk dalam 16 warga negara Indonesia yang hilang di Turki, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Surakarta, pengajuan paspor oleh 6 warga Solo itu berjalan sesuai dengan prosedur. Paspor mereka dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2014 untuk 1 keluarga Babher yang berjumlah 5 orang. Yang tanggal 8 Oktober 2014 untuk Fauzi Umar Salim. Semua pengajuan paspor dilakukan sesuai dengan prosedur, dengan persyaratan lengkap, dan dokumen yang benar. Dari 16 warga negara Indonesia yang hilang di Turki, 6 diantaranya warga Solo, dan 10 orang merupakan warga Surabaya. Keberangkatannya itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, persyaratannya itu bahwa paspor yang digunakan untuk berangkat adalah paspornya yang bersangkutan, asli, dan masih berlaku. Kemudian juga dia telah mendapatkan boarding pass atau dia memiliki tiket yang dikeluarkan oleh airline. Kemudian juga kita sudah melakukan cek berdasarkan cegah tanggal, itu persyaratannya. Kalau dari ketiga item itu clear, ya sudah orang itu bisa berangkat. Kita tidak pernah tahu tujuan apa dan kemana kita. Terima kasih.